Bang Iwan ikut Nggak ada ya Harapan seperti apa Ke Tuan Rumah dulu ya Setelah itu ke saya ya Mungkin boleh disampaikan Tadi kan sempat diskusi juga dengan Kang Emil Apa saja yang dititipkan untuk Kang Emil nih Terutama soal Ciliung Mungkin bisa dijelaskan Sebenarnya sih bukan dititipin ya Lebih cenderung curhat Jadi ya wajar Karena Bang Emil Insya Allah akan jadi Gubernur DKJ Jadi sebelum dia jadi kita curhat duluan Terutama Tentang sungai kita nih Seperti kita lihat Ciliung yang tadinya terabaikan sekarang Udah jadi pusat ekonomi Pusat kegiatan masyarakat Edukasi dan lain-lain Nah inilah harapannya curhat kita itu Agar Kedepan ini di Gubernur kita di undang-undang DKJ yang baru Insya Allah lebih maksimal Itu aja harapannya Keluhannya mungkin ada Apakah soal banjir Masih jadi masalah Atau seperti apa Kalau kita sih Kalau dibilang banjir jadi keluhan Enggak ya karena udah akrab Iya Jadi kalau Kalau bahasanya dulu Anak Betawi itu Orang Betawi lahir kembar air gitu ya Karena Jakarta pun bisa jadi daratan Sentimentasi dari 13 sungai Jadi sebenarnya banjir bukan persoalan Karena gak ada juga Gubernur siapapun namanya Yang mampu Untuk menyelesaikan banjir Jakarta Jadi Mengurangi boleh Ya paling tidak ya kita Mengantivasi Mengurangi itu aja sih Jadi bukan Bukan sepuluh persoalan lagi Buat banjir Jakarta itu Itu Oke Kalau tadi setelah mendengar Curhatannya dari Babe Sampai bilang banjir gak bisa diselesaikan Mungkin ada tanggapan Ya jadi pada dasarnya Kita kembali dulu Kepada sejarah masa lalu ya Sebelum banyak manusia Juta-juta itu kan 13 sungai ini udah ada Dari Gunung Salak Dari mana Berakhir di Laut Jawa Kira-kira begitu Dalam perjalanan Peradabannya Nah banyak Manusia-manusia hidup Tanpa Memahami tentang Kearifan lokal Tentang yang namanya Keseimbangan alam Ya Jadi curhatnya terbagi dua tadi Tentang Ciliwung Dan 13 sungai lainnya Dengan perspektif sejarah Dan permasalahan Kedua tentang kawasan condek Yang terkepung oleh Pembangunan yang Gak ada bedanya Dengan kawasan lain Padahal peraturannya sudah Ada Terkait Kawasan cagar budaya Condek Saya Dia akan realistis Tapi juga idealis Insya Allah Kalau takdirnya ada Semua curhatan tadi direspon Kalau sungai Pernah punya pengalaman Membuat Satgas Citarum ya Dengan konsep Pentahelix Jadi konsep Pentahelix akan Dikembalikan Dihadirkan Jadi ada pemerintah TNI Polri Kejaksaan Kemudian Yang keduanya itu adalah Akademisi Ketiganya komunitas Keempatnya Wira usaha Bisnis Terakhir adalah media Untuk mengedukasi juga Nah kombinasi Pentahelix Untuk menyelesaikan Masalah Ciliwung Mungkin Akan kita hadirkan juga Sebagai konsep Membangun bersama-sama Kalau hanya Ngandarin pemerintah kan tadi Penta itu kan lima Kalau hanya pemerintah Berarti hanya 20% Kekuatan Gak bisa Kalau cuman Dengan akademisi Juga cuman 40% Butuh 100% Nah itu mungkin Komitmennya Nanti di tahun-tahun pertama Satgas Ciliwung Kita hadirkan Dengan konsep Pentahelix Mudah-mudahan Lebih baik Nah Ciliwungnya juga Terbagi dua Ada yang masih natural Kayak begini Menyenangkan ya Tapi kalau udah ke kota-kota Kan Lebih parah Dan itu gak hanya Maaf ya Gak hanya terjadi di Jakarta Dimana-mana Nanti kita carikan Solusi-solusinya Jakartanya boleh Jadi Jakarta baru Maju Tapi pelestarian lingkungan Penghormatan sejarah Di kawasan sini Berbanyak bambu Dimana bambu Ada air Ada pohon roa Ada Dan ada tempat komunitas Ruang sosial Itu gak ada masalah Selama Dilakukan dengan baik Saya kira itu Ya kita lagi survei Realistis Setidaknya Ketika itu realistis Dan memungkinkan Transportasi sungai Itu bukan hal baru Di seluruh dunia Juga udah ada kan Tapi Bisa menjadi alternatif Memang Sudah pernah Dicanangkan Sejak dulu ya Sekitar Mungkin 20 tahun lalu Kira-kira begitu Nanti kita lihat Kalau ternyata memungkinkan Kita realisasikan Kan konsep Rido ini kan DKI Desentralisasi Kolaborasi Kayak sekarang Dan inovasi Menghadirkan Hal baru tadi Tadi salah satu Warga juga Mengatakan Kalau mereka lebih suka Ciliwung ini Pakai konsep naturalisasi Dibanding normalisasi Yang di dini itu Naturalisasi itu kan Konsepnya Pak Anis Selalu normalisasi Konsepnya Pak Hal Apakah Keng Emil akan melanjutkan Konsep naturalisasi ini Atau mungkin punya konsep Baru Keng Emil di Ciliwung? Gini Tidak bisa Satu resep Mungkin untuk semua Kan tadi saya bilang Realistis Juga idealis Idealnya Lebih banyak alami Itu lebih bagus Ya Tapi ketika alami Betul-betul Tidak memungkinkan Nanti kita cari Secara engineering Yang tetap Ramah lingkungan Tapi dengan Cara-cara baru Seperti itu Kuncinya Yang penting Hasil akhirnya Ya Tidak perlu Terlalu diperdebatkan Metodenya Yang penting Hasil akhirnya Bebas dari sampah Saya lihat masih banyak sampah Kan Kemudian Pepohonan lebih banyak Mau di tempat natural Mau di perkotaan Pepohonan harus banyak Kan saya udah bilang Kita mau nanam jutaan pohon Dalam lima tahun Supaya nyerap polusi kan Nah kalau di pinggir sungai Nah kalau di pinggir sungai pohon Selain nyerap polusi Makanya disini kan seger Karena gak ada polusi Karena diserap oleh pohon Nah itu kita perbanyak juga Jadi Mana yang baik Kita pertahankan Insya Allah Nanti Jaman saya Banyak inovasi-inovasi baru Oke ya Berarti yang di Celewung ini Bukan yang untuk high rise Yang ke rumah di atas Oh enggak lah Itu mah Itu mah nanti di pusat kota Itu mah nanti di pusat kota Ini skibernya mana nih Oh ya ini Bersambung nggak Bersambung nggak Berani Masih buat gak Masih buat gak Ya Ya Bersambung Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton